Saat konferensi 5KG di negara besi, disana terjadi hal yang mengejutkan dimana kedatangan orang yang mereka sangka madara. Ya, dia adalah Tobi Siobito. Ada beberapa hal menarik yang dirinya katakan soal tujuannya mengambil cakra biju dan teknik Tsuki no Me. Para KG bahkan sangat terkejut jika ada monster yang lebih berbahaya dengan masa lalu menyeramkan seperti itu. Monster ini disebut sebagai Deidara Nobochi. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas soal masa lalu dari monster yang memiliki banyak nama dalam dunia Shinobi. Dahulu pasti kita penasaran dari mana Tobi bisa tahu masa-masa di mana Rikudo Senin hidup. Ia bahkan tahu soal Rikudo Senin, namun kemungkinan Obito tidak tahu soal wanita bernama Kaguya. Nah, masalah ini terpecahkan saat perbincangan madara dengan Hashirama. Dimana saat itu madaralah yang menceritakan soal Mugen Sukoyomi, pohon sinju serta nenek moyang cakra. Dan ini merujuk kepada Kaguya. Hashirama saja bahkan sangat terkejut bagaimana madara mengetahui hal ini. Lalu ia menceritakan apa yang ia dengar dari madara kepada aliansi. Jawabannya satu. Itu berada dalam batu uchiha di kuil Nakano. Semua tertulis di situ. Masalahnya hanya uchiha dengan Mangekyo Saringan yang bisa membaca isi dari tulisan tersebut. Namun satu hal lagi, madara sebenarnya juga tidak tahu jika tulisan tersebut telah dirubah oleh Jetsu Hitam. Jadi yang wajar aja sih. Tobi tahu soal masa lalu dunia Shinobi dari madara. Dan kembali ke permukaan dengan misi khusus dari madara. Masalahnya para Kaguya awalnya sangat terkejut. Ternyata masih ada seorang Jin Buriki di masa lalu yang memiliki lebih dari sembilan biju. Dia dikenal sebagai Riku Dosenin sebagai pengendali jubi. Monster berekor yang menghancurkan semuanya ternyata sempat ada. Jauh di masa lalu, Riku Dosenin pernah bertarung melawan kehancuran besar tersebut. Monster ini memiliki banyak nama seperti Dantara, Deidara Nobocci, bahkan yang familiar dengan sebutan jubi. Saat ini Riku Dosenin adalah seorang Jin Curiki dari ekor sepuluh. Ia menyegelnya di dalam kebunnya agar tidak terlepas. Menurut Tobi, jika monster ini dilepaskan, maka sekali tembakannya bisa menghancurkan gunung-gunung sekalipun. Pada saat itulah, Riku Dosenin mulai mengembangkan ninsu yang dinilai dapat membuat ikatan antar manusia bisa semakin dekat. Konsep ninsu sendiri awalnya adalah jikal bakal dari ninjutsu. Namun, jika melihat ke belakang, menurut Madara semua ini memiliki sumber satu orang yang sama. Dia adalah Kaguya Otsutsuki si nenek moyang cakra, dan monster ekor sepuluh yang disegel Riku Dosenin itu berhubungan dengan ibunya. Cuma masalahnya gini, saat Riku Dosenin sudah sekarat dan tahu waktunya akan habis di bumi, ia menggunakan sisa cakranya dan membagi biju tersebut dengan sembilan cakra baru dan disebutlah sebagai biju. Mereka tersebar di setiap penjuru dunia, dan sebagai tempat cangkangnya, Jubi sendiri diterbangkan ke langit lalu menjadi bulan. Nah, inilah awal konsep dari teknik rencana mata bulan sendiri, yang tidak diketahui Obito, bahkan Madara. Jadi, Mugen Koyomi adalah teknik pembangkit segel Kaguya. Mereka hanya tahu jika Tsukinome adalah genjutsu luar biasa yang bisa mengendalikan seseorang dari bulan sekaligus. Namun, ini semua telah dirubah oleh anak ketiganya Kaguya, ia si Jetsu Hitam. Dalam Perang Shinobi keempat, sebenarnya itu gini. Rencana Jetsu Hitam membangkitkan ibunya Kaguya sekaligus membuat dalam rencana teknik mata bulan. Tujuannya ada dua. Pertama, membangkitkan ibunya. Logikanya gini. Jika Kaguya ini bangkit, maka peperangan dunia Shinobi yang panjang bisa dihentikan. Jetsu Hitam ini sebenarnya berbakti kepada ibunya. Namun, caranya ngeselin. Kaguya memang nenek moyang chakra. Kebangkitan saat itu bahkan langsung menyerap chakra di sekitar pertempuran Madara Uchiha. Dengan membangkitkan Kaguya, maka dunia ini akan kembali ia kuasai sebagai bangsa Otsutsuki. Dan mempelajari kesalahan di masa lalu. Karena telah dicegel dari dua anaknya, Hagoromo serta Hamura. Jetsu sendiri disini bergerak sebagai kehendak Kaguya Otsutsuki. Kedua, soal Jetsu Putih. Nah, tahu nggak? Kaguya menciptakan Jetsu Putih sejak di masanya ini sungguh berguna. Dan Jetsu Hitam sebagai kehendak ibunya mengetahui. Jika ia menggunakan Mugen Tsukoyomi, maka akan menjadi dua keuntungan. Selain ibunya bangkit, maka ribuan pasukan Shinobi bisa dibuat menjadi kepompong dan terkurung dalam Genjutsu abadi. Secara kelamaan mereka akan berubah menjadi pasukan Jetsu Putih. Ini tentunya membutuhkan bantuan dari Puan Shinju. Jadi, memang teknik Mugen Tsukoyomi ini saling berkaitan dengan Shinju. Biju, Jubi, atau bahkan Jetsu Putih sendiri. Jadi, di sini Kaguya mendapati pasukan barunya. Nah, ini baru terungkap lagi di era Boruto. Jika semua Jetsu Putih yang ia buat tujuannya cuma satu. Melawan para bangsa Otsutsuki. Ia dari Otsutsuki, namun ia berusaha melawannya. Artinya, Kaguya ada masalah dengan bangsanya sendiri. Nah, inilah yang disimpulkan oleh para Kage. Dan benar saja, kedatangan Momosuki, Kinshiki, dan Urasiki tujuan awalnya mencari Kaguya. Dan mempertanggungjawabkan karena ia telah memakan buah dari Pohon Shinju. Itulah sampai sekarang Jetsu Putih ini terus berkembang. Bahkan semakin kuat di era Boruto. Pertanyaan sekarang gini, kenapa di era Boruto masih ada Pohon Shinju? Hmm, jadi begini. Pohon Shinju sendiri terkenal mudah menyerap energi kehidupan. Kemudian dahulu kita kenal sebagai Jetsu Putih sebagai Output-nya. Dan sebenarnya tidak itu saja. Dengan Pohon Shinju, seorang Otsutsuki bisa membangkitkan Gedomazo. Dan di era Boruto ini, kemungkinan sisa-sisa dari pertempuran Perang Shinobi keempat masih ada. Karena kita tahu kan, saat dalam Mugen Tsukoyomi, Pohon Shinju menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan menelan semua cakra besar kecil saat itu. Pohon Shinju bahkan juga tumbuh di Konoha. Seperti menyerap Konohamaru dan penduduk. Dalam artian, saat Mugen Tsukoyomi, semua ini juga berhubungan dengan Pohon Shinju sendiri. Bahkan saat itu orang seperti Kelerdi paling diincar oleh Pohon Shinju karena memiliki cakra paling besar. Dan semua ini hanya bisa dibangkitkan oleh teknik rencana bulan. Yang sebenarnya Madara dan Obito belum tahu sampai sedetail itu. Karena dasarnya Obito dikendalikan oleh Madara. Artinya Madara lebih tahu sedikit soal masa lalu dari Kabuto. Tapi masalahnya di sini, Madara juga dikendalikan oleh Jetsu Hitam. Bahkan secara terkejut, Madara akhirnya sadar. Jika Jetsu bukanlah kehendaknya. Ia adalah kehendak Kaguya. Jetsu Hitam menambahkan jika dirinya sendiri telah hidup lama sebelum adanya Madara. Jetsu Hitam bahkan sudah ada di zaman Rikudosenin. Memiliki anak pertamanya Indra Otsusuki. Dan dari situlah Jetsu Hitam mulai merubah isi dari batu Uchiha yang ditinggalkan oleh Rikudosenin. Ia menggunakan teknik rencana mata bulan untuk membangkitkan para monster-monster ini. Salah satunya dengan teknik Sukonomi. Maka Jubi sendiri akan bangkit lagi. Ia akan dipanggil dari bulan dan dimasukkan cakra dari sembilan biju. Ketika biju ini sudah dikendalikan sebagai senjata pemusnah. Maka saat itu seorang pengguna bisa menjadi wujud di Kudomode. Dari situlah kesempatan Jetsu bisa menyerang Madara. Dan langsung membangkitkan ibunya Kaguya. Lalu segel terlepas. Terus bagaimana nih di era Boruto? Apakah Kaguya akan bangkit lagi dan kira-kira seperti apa kebangkitannya? Secara kita tahu Kaguya sendiri masih hidup. Dan ia hanya di segel. Kaguya bahkan menyiapkan ribuan Jetsu Putih untuk melawan para bangsa Otsusuki sendiri. Dan kemarin sempat heboh di mana ada seorang Jubi dalam chapter terbarunya. Jubi ini berada dalam organisasi Kara. Jigen yang memilikinya. Di mana diketahui jika Jigen sendiri adalah Isshiki Otsusuki dan dia sebenarnya adalah pasukan Kaguya saat turun ke bumi. Nah loh, bisa semuanya pas gini ya. Bahkan dahulu sempat ramai jika setiap Otsusuki memiliki bijunya masing-masing. Di mana saat itu monster yang dimaksud sebagai Deidara Nobocci adalah monster yang dimiliki Kaguya dan disegel oleh Rikudo Senin. Dan bangkit lagi saat perang Shinobi. Sementara era Boruto saat ini biju Jigen memiliki perbedaan. Di mana terletak pada giginya. Hmm, bagaimana menurut pendapat kalian? Nah itulah tadi pembahasan soal masa lalu dari monster yang memiliki banyak nama dalam dunia Shinobi. Oh iya, kita moin-moin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya. Kalian bisa kunjungi official marketplace kami namanya Daftar Revitivisok. Nah ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime, atau produk apapun. Kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa capri di sini. Dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Revitivisok.id. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax